Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di turunan fungsi trigonometri Sekarang menggunakan atuan rantai Ini soalnya Fx sama dengan sin pangkat 3 Dalam turun X pangkat 4 ditambah 5x Jadi atuan rantai ya disini 3 rantai 3 rantai 3 rantai itu kenapa ini 3 rantai? Karena disini ada pangkatnya Pangkat Ada trigonometrinya sin Disasi bisa kesesatannya Selesaikan Kemudian ada kurun Yang isinya ada X Karena ini 3 rantai Ada 3 bagian Di ibaratkan seperti tas ini Seperti tas ini Jadi rantai pertama Tas ini Tas ini namanya X pangkat 3 Ini X pangkat 3 Sekelihatan X pangkat 3 Jadi ini Tantai pertama Kita beri nama misalnya U X pangkat 3 Jadi tas ini Namanya X pangkat 3 Disini ada X X ini variable 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 itu Ibaratnya wadah kosong Bisa diisi apa saja Apa isinya? Isinya kita buka Isinya Isinya yang ini Isinya ada tas lagi Isinya ini Sinex Perjelas ya Sinex Isinya Sinex Isinya Sinex Kita beri nama Sinex ini P Sinex Berarti kalau gitu Disini Yang X yang ini Punya isi Isinya ini Sinex Sinex Isinya lagi Isinya lagi Kita buka isinya Isinya ada HP Ini isinya Isinya kita berjelas Ini isinya X pangkat 4 Ditambah 5X Itu isinya Jadi misalkan ini Isinya W Namanya W X pangkat 4 Ditambah 5X Berarti X yang disini Ini isinya lagi Ini Dimasukkan Nah ini Ini Nulisnya ya Bisa begini Bisa juga Seperti yang ini Sinex Pangkat 3 Jadi Kedalam Sinex Pangkat 3 Nah X yang ini Jadi kurung Isinya ini X pangkat 4 Plus 5X Nah gitu ya Jadi aturan nangainya Ada 3 rantai Tadi Ada tas ini Tas lempang ini Di dalamnya ada Tempat pensil Ini Di dalam tempat pensil Ada HP Jadi 3 bagian Kita turunkan Ini ya UVP Diingat-ingat Yang ini D Ini nama lainnya Y DY Perdaya cek Simbol turunannya Atau ini F Aksen F Aksen Aksen E Simbolnya tadi ya Daya perdaya Nah Si Daya perdaya Kita Pencah-pencah Tadi Apa namanya U ya Kita namanya U Jadi sudah diberi nama Tadi lupa Namanya U Ini bencet-bencet Jadi U Terhadap V Kemudian V Terhadap W Nah W Terhadap X Jadi ini Tiga ranger itu Begini Jadi Ini tasnya kan Tas Isinya Tempat pensil yang ini Tempat pensil yang ini Isinya HP Terus HPnya Tadi ada X Ini juga Tapi ini Supaya Tidak bingung Jadi yang pertama-tama Kita turunkan Tasnya Tidak bingung Tasnya Ini Pangkatnya Tiga Pali satu Tiga Sim Jadi pangkat dua Dikurangi ya Dikurangi Ini menurut tasnya nih Isinya itu masih ada Masih utuh Boleh serangin Ini isinya kan Tempat pensil Dan HP Isinya masih Masih ada Karena baru dibuka Atasnya Rangkaian yang kedua Baru Tempat HP ini Tempat-tempat HP lah Tempat pensil ini Tempat pensil ini Diturunkan Tadi turun dari sini Kos Kos Turun dari sini Kos Isinya HP-nya masih ada di dalam Ini HP-nya Rantai ketiga Baru HP-nya ini Turunan dari yang ini X pangkat empat Ditambah lima X 4 X pangkat tiga Ditambah lima Ini jawabannya ya Ini jawabannya Biasanya yang ini Dikedepankan Dikalikan Jadi 12 X pangkat tiga 12 X pangkat tiga Ditambah lima belas Sin kuadrat X pangkat empat Ditambah lima X Dikali Kos X pangkat empat Plus lima Nih disini ada Ada kos yang Kita pecah Sampai sini juga Sudah benar ya Sebabannya Biasanya yang Pisau Pisau Penulisnya Biasa Dia minta Jawaban yang lain Sini Dipecah begini Terus Kasih angka dua Kasih angka dua Setengah 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 dua Satu Satunya Satunya Setengah 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 Sini X pangkat empat Ini di kedepan Setengahnya Kalikan sini Boleh Sin Yang dua ini diganti Jadi Sin Dua X pangkat empat Plus lima X Yang ini Dikalikan jadi 6 X pangkat tiga Plus Lima belas Per dua Sim X pangkat empat Plus lima X Jadi yang ini Kenapa ini jadi Dua sim Dari sini Ke sini Jadi Dua X pangkat empat Tambah lima Itu ada di Masa matematika minat Masa kemarin Dua X pangkat empat Plus Sepuluh E Itu jawabannya Jadi ini Pelan-pelan Jadi Pelajari Sebetulnya Sampai sini Saja Sudah benar Semoga bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Warahmatullahi